Intro Halo Sobat Renly, kali ini kita akan bahas soal pada bangun ruang Diketahui Rian akan memasukkan beberapa buku ke dalam kardus Oke, ukuran bukunya ada di sini Ini adalah buku dengan panjang 20 Kemudian lebarnya 15 cm dan tingginya 6 cm Nah, dimasukkan ke dalam kardus Nah, ini adalah kardusnya Oke, kardusnya Panjangnya 36 cm Kemudian lebarnya 30 cm Dan tingginya adalah 20 cm Oke, ditanya berapakah banyak buku yang dapat dimasukkan ke dalam kardus Oke, berarti kita harus menghitung apa? Menghitung yang pertama Volume Volume kardus Volume kardus dihitung dengan rumus Ingat, kardus dan buku itu apa sih? Bentuknya Balok ya Jadi V balok Itu sama dengan Panjang Kali lebar kali lebar kali tinggi Kita gunakan rumus ini Untuk menghitung volume balok Volume balok Yaitu volume kardus dan volume buku Jadi, kita dapat menulisnya V sama dengan Panjang kali lebar kali tinggi Panjangnya 36 cm Dikali lebarnya berapa? 30 cm Kemudian dikali tingginya 20 cm Oke Sama dengan 36 dikali 30 dikali 20 Adalah 21.600 cm Kemudian yang kedua Kita akan menghitung volume buku Dengan rumus yang sama V sama dengan Panjangnya berapa? 20 cm Dikali lebarnya 15 cm Dikali tingginya 6 cm Sama dengan berapa? Sama dengan 1.800 cm Kubik Oke Selanjutnya Kita akan menghitung apa Banyaknya buku Banyak buku Oke Banyak buku Dihitung dengan cara Misalnya banyak buku itu N ya Jadi N itu Sama dengan Volume kardus Dibagi Volume buku Volume kardus berapa? 21.600 cm Per 1.800 cm Oke Bagi sentimeter kubik Habis ya 21.600 Dibagi 1.800 Adalah 12 Oke Sobat Brantley Kita dapat Jawabannya ya Jadi Buku Yang dapat Dimasukkan Kedalam kardus Adalah 12 Buku Oke Sobat Brantley Inilah jawabannya Selamat belajar Untuk semua Sobat Brantley Salam Edukasi Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!